Intro Pada tanggal 7 Desember 2016 Di suatu tempat di planet bumi Coolpad mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan Yang berjudul Blue Party Flash with Miracle Di acara ini Coolpad memperkenalkan jajaran produk baru mereka Yaitu Coolpad Fancy 3 Sekaligus memperkenalkan brand ambasador baru mereka Maudie Ayunda Aduh mbak manisnya Seperti gak mau kalah sama Oppo dan Vivo Yang punya brand ambasador cantik Coolpad pun melakukan hal yang sama Uniknya lagi, hape yang dirilis kali ini Juga punya embel-embel hape selfie Kalau dipikir-pikir Banyak banget hape selfie yang udah rilis Dengan berbagai kelebihan dan gimmick yang mereka tawarkan Itu juga yang dilakukan oleh Coolpad Dengan seri Fancy 3 ini Agak aneh aja Perasaan gak pernah dengar Coolpad Fancy 2 Tau-tau udah yang ketiga aja Seri Fancy pertama punya desain yang cantik Dan seri ketiga ini punya desain yang gak kalah cantik Malah kayaknya lebih cantik Desain unibody berbahan metal Dan layar berukuran 5 inch beresolusi HD Memang ukuran yang paling compact di pinggaman tangan Kaca bagian depan pake teknologi 2,5D Glass Yang kalau kita perhatiin Keliatan melangkung banget Sob Malah terkesan mirip kayak layarnya Edge nya Samsung Pokoknya asik banget buat dielus-elus Setup kameranya juga lebih gede Sob Dari versi sebelumnya Fancy 3 punya kamera depan 8MP dan 13MP di bagian belakang Gak lupa juga Coolpad ngasih sensor sidik jari Di bagian belakang yang bisa kita pake juga Buat ambil foto selfie HP yang dijual dengan harga 2,5 juta ini Punya hardware yang Sama kayak HP-HP berharga setengahnya pada umumnya Prosesor Mediatek MT6735 Quad Core RAM 2GB Internal Storage 16GB Dan baterai sebesar 2000mAh Ya kayak kebanyakan handphone selfie lah ya Yang rata-rata punya spesifikasi yang biasa aja Karena yang dijual memang bagian kameranya Bukan bagian spesifikasinya Nah mau tau lebih detail soal HP ini Tunggu reviewnya di channel ini Dengan Irwan disini Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Adios Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih